Selamat malam, berjumpa lagi dengan saya dan juga nanti dengan Komandan Satu dalam pembahasan tentang aliran sesat menyampaikan data-data terkait ajaran-ajaran EGS ofisial ini. Bagaimana menurut Komandan Satu? Makanya saya potong rambut jadinya. Makin rapi dan ganteng lah ya. Waduh, ini saya tinggalkan dulu deh. Oke, jadi nanti kegeran sayangnya kan. Oke, jadi teman-teman semua, TikTok DGS ofisial ini sudah mulai panas karena apa? Karena banyak penonton yang tidak mendapat kesempatan untuk menyampaikan apa yang dia sampaikan. Karena memang saya dan Komandan Satu memang kita punya program untuk terus live membahas satu per satu ajaran sesat di dalam sejarah gereja. Dan kemudian hal-hal lain yang seringkali dipertanyakan oleh banyak orang. Jadi kita itu mempunyai goals-nya. Jadi tidak live begitu saja tapi tidak punya arah apa-apa. Nah, maka dari itu teman-teman hasil dari diskusi-diskusi ini juga teman-teman bisa tonton di YouTube DGS ofisial ataupun di YouTube Katolik Menjawab karena saya upload di dua tempat itu dan teman-teman bisa mendapatkan ilmu dari sana. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kemarin kita sudah membahas Marsion, Gnostisisme, dan juga Doketisme. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita nanti pada pengajaran atau ajaran sesat lainnya. Nah, sekarang saya serahkan dulu kepada Komandan Satu untuk memberikan narasi yang membuat orang kejang-kejang. Silakan. Ya, selamat malam teman-teman semua yang telah menyaksikan live kita pada malam hari ini ya. Sedikit terlambat karena memang ada kendala teknis teman-teman. Tetapi tidak apa-apa masih tetap kita harus live kan karena ini penting ya. Ini penting sekali karena banyak orang... Ya, malam minggu malam panjang. Iya, betul. Malam minggu malam panjang. Malam minggu adalah merupakan malam yang panjang yang bisa digunakan dengan cara yang sangat baik teman-teman. Baik, ya betul. Di mana hal ini kan paling sering sekali digaunggangkan oleh pihak sebelah mengenai ajaran-ajaran yang telah dikutuk oleh gereja yang mereka katakan itu masuk dalam kitab kita. Dan itu memang harus diakui. Oh, tidak bisa. Kita melihat dari bagaimana gereja mandangnya. Dan mata rantai kita apakah bisa mempertanggungjawabkan hal tersebut? Nah, nanti kita akan bahas teman-teman. Apakah yang aliran-aliran yang telah dikutuk oleh gereja ini sama seperti yang diimani oleh gereja mula-mula atau tidak? Begitu teman-teman. Kalau berbeda ya bisa dikatakan itu kamu dapatnya dari mana? Kalau kamu menyatakan itu datangnya dari Tuhan ya kan pemahaman itu. Kita pertanyakan bahwa itu merupakan pemahaman dari sekelompok orang bahkan satu orang teman-teman. Oke? Jadi itu hanya pendapat dari satu orang atau sekelompok orang dan bukanlah dari pengajaran Tuhan Yesus Kristus kepada rasul-rasulnya dan kepada murid-muridnya yang lain. Nah, ini bisa kita cek teman-teman. Nah, begitu sih komandan. Ya, untuk Kak Safita tentang Marsion kemarin kita sudah bahas. Jadi tinggal dilihat di Youtube saja sudah ada videonya. Jadi kita lanjut ke yang lain ya. Nah, komandan. Kita doa dulu. Komandan yang membuka nanti saya yang menutup doanya. Silakan komandan. Janganlah, komandan aja. Tidak apa-apa. Komandan aja lah. Aduh. Ya, kejang-kejang iblisnya. Dalam nama Bapak, Putra dan Rokudus. Dan Rokudus. Amin. Alat Ritunggal Maha Kudus yang bertata di kerajaan sorga pada malam hari ini berkati kami dari awal hingga akhir. Pewartaan kami dan pengajaran kami biarlah apa yang kami sampaikan. Boleh menjadi berkat bagi mereka yang mendengar dan boleh menjadi pengetahuan yang baru bagi mereka yang mendengar dan menyaksikan ini. Biarlah apa yang kami sampaikan ini, Bapak. Memuliakan namamu dan memuliakan semua kuasamu yang kau berikan kepada kami atas karya keselamatan yang kau lakukan melalui Putramu, Yesus Kristus, Tuhan, dan Juru Selamat kami. Dan biarlah pada malam hari ini bagi yang mendengar pun mengerti dan mengenal bahwa Engkau satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya Allah yang hidup, satu-satunya Allah yang maha bijaksana. Terima kasih, Tuhan. Kami haturkan semua doa kami melalui perantaran Putramu, Yesus Kristus, Tuhan, dan Juru Selamat kami bersatu dengan Engkau dan Persatuan Ruh Kudus, kini dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapak, Putra dan Ruh Kudus, Haleluya. Amin. Baik, teman-teman semua, kita langsung mulai, komandan. Apakah kita mereview sedikit kemarin yang kita bahas? Ya, sebenarnya aku mau mempertajam mengenai doketisme yang kemarin. Silahkan, silahkan komandan. Ya, doketisme kemarin itu sebenarnya aliran yang bisa dikatakan ya, komandan, yang sempat kita bahas kemarin, itu merupakan yang disinggah nyilir, komandan. Lalu suara saya kedengeran ya, naik turun soalnya, komandan. Ya, dengeran. Disinggah nyilir itu masih memiliki pemahaman mengenai Yahudi, tapi bukan Yahudi yang jalurnya yang benar ya, komandan. Karena kalau kita lihat dari yang ditulis oleh Bapak gereja kita, komandan, ya, yang sub-apostolik, komandan, yang ditulis oleh Santo, dari Dionisius, dari Alexandria, kemudian Eisebius, sejarah gereja kita, lalu kemudian Tertullinianus, yang menulis mengenai sekte doketisme tersebut, komandan. Yang dinyatakan bahwa ini tidak sesuai dengan pengajaran para rasul. Kemudian yang juga diperangi habis-habisan oleh Santo Ignatius dan Polikarpus, komandan. Nah, yang dimana mereka memberikan surat pertama, peringatan terhadap doketisme ini, dengan surat yang berbicara mengenai monster dalam bentuk manusia, dan meminta umat beriman tidak hanya untuk tidak menerima mereka, tetapi bahkan untuk menghindari pertemuan dengan mereka. Dengan menyedihkan dia berseru, jika seperti beberapa orang tak bertuhan, yang saya maksud adalah orang-orang yang tidak percaya, katakanlah dia hanya menderita dalam penampilan luar, mereka sendiri hanyalah pertunjukan luar. Karena aku terikat, mengapa saya harus berdoa untuk melawan binatang buas? Maka saya mati sia-sia, maka saya hanya akan berbohong kepada Tuhan. Begitu, komandan, dari tulisannya Santo Ignatius dan Polikarpus, kira-kira, komandan. Yang dimana menyatakan bahwa doketisme ini seperti manusia monster, komandan. Monster yang dalam bentuk rupa manusia, menurut satu Santo ini dengan Polikarpus, komandan. Begitu. Dan juga pada zaman Santo Ignatius juga doketisme ini tampaknya berhubungan erat dengan Yudaisme, ternyata, komandan. Ini bisa kita baca di Magnesian bab 8, ayat 1, dan halaman 10, ayat 3. Lalu di Philadelphia, 6 dan 8. Begitu, komandan. Lalu surat Polikarpus kepada orang Filipi yang menggemakan kembali, komandan. Mengenai 1 Yohanes 4, ayat 2 sampai 4. Begitu, komandan. Yang dimana doketisme ini sebenarnya sudah merajalela, ternyata, komandan. Nah, doketisme ini juga, yang dimana seperti saya bilang kemarin, saya keliru. Ternyata, bukan doketisme, komandan yang menyuruhkan wajib untuk bersunat. Ternyata, adopsianisme, komandan. Jadi, doketisme ini lebih kepada merujuk kepada, Kristus itu tidak memiliki tubuh yang manusiawi. Melainkan seperti ilahi. Yang dimana, eh, manusia yang manusia utuh, tapi tidak ilahi. Sama seperti pisilantropisme, komandan. Ternyata begitu. Nah, ini pisilantropisme, bisa lah nanti kita bahasnya komandan. Begitu. Lanjut, komandan. Ya, baik. Terima kasih. Komandan Satu sudah menyampaikan untuk menekankan ataupun untuk melengkapi kemarin yang sudah kita bahas, Bapak Ibu. Kemarin kita sudah membahas mengenai kunostisisme, di mana merupakan satu heresi yang begitu berpengaruh dalam gereja, sehingga gereja harus melakukan sebuah tindakan untuk mencegah penyebaran ataupun untuk mencegah umat supaya tidak mengikuti ajaran dari kunostisisme itu. Dan kemudian, kita tahu juga bahwa kemarin kunostisisme itu ternyata dia berevolusi, atau bisa dikatakan ajaran-ajaran, atau bagian-bagian dari ajaran yang diajarkan dalam kunostisisme itu, aliran-aliran sesat di kemudian hari yang muncul kemudian, itu nanti mereka mengambil bagian-bagian tertentu dari ajaran kunostisisme ini. Dari dua orang tokoh besar pengajar heresi ini. Misalnya kemarin kita sudah menyinggung, bagaimana Marsion ternyata dia adalah murid dari muridnya Valentinus yang merupakan seorang tokoh kunostisisme. Namun demikian, Marsion agak berbeda. Marsion ini dia lebih ke pemahaman modalisme atau sabelianisme. Dimana dia mengatakan bahwa ada Allah yang lebih tinggi dan ada Allah yang lebih rendah. Dan dia juga menolak sebagian besar Injil. Dia hanya menerima Injil Lukas. Dan hanya sebagian besar dari sebagian besar Injil, bukan Injil, tapi surat Rasul Paulus, dia terima dan hanya Injil Lukas yang dia terima. Tapi empat bab di depannya itu dihilangkan. Dia langsung kepada kisah dimana Yesus berada di rumah ibadah di Kapernaum. Dan Marsion ini dia mengatakan bahwa Yesus itu tidak dilahirkan oleh Bunda Maria. Tapi dia langsung tiba-tiba turun dari surga dan langsung masuk ke rumah ibadah di Kapernaum. Jadi sekaligus juga dia menolak tentang kelahiran Yesus. Kemudian dia menolak sebagian besar dari karya penebusan yang dilakukan Kristus di dalam kitab suci yang kita punya. Karena dia hanya mengambil Injil Lukas. Dan dia mengajarkan bahwa ala perjanjian lama itu adalah ala yang jahat. Dan ala yang diajarkan Yesus itulah ala perjanjian baru yang baik. Sehingga dia mengatakan ala perjanjian lama itu lebih rendah. Dan yang lebih tinggi adalah ala perjanjian baru yang diajarkan oleh Yesus. Itu yang diajarkan oleh Marsion yang sedikitnya mempunyai atau bisa dikatakan masih berbau-bau gnostisisme. Sehingga banyak ahli mengatakan aliran-aliran sesat ini sebenarnya mereka mengikuti apa yang ada di dalam ajaran gnostisisme. Hanya saja mereka mengembangkan. Mereka mengembangkan lebih luas dan dengan pemahaman-pemahaman yang lebih. Nah kemudian Bapak Ibu kita lanjutkan. Kita kemarin juga sudah membahas doketisme. Nah doketisme ini juga sama Bapak Ibu. Dia mengambil satu bagian di dalam ajaran tokoh gnostisisme yang bernama Valentinus. Yaitu terutama di mana Valentinus seorang tokoh gnostisisme ini mengatakan sebenarnya tubuh Yesus yang dipercakapkan di dalam kitab suci itu itu hanya semu. Hanya semu. Bukan sungguh-sungguh. Nah kemudian doketisme mengambil itu. Dari kata dokein Bapak Ibu ya. Dokkein itu bayang-bayang. Atau semu. Tidak nyata. Ya kalau lagunya yang terkenal itu kan seperti bayang ilusi lah begitu ya. Ilusi. Hanya ilusi. Tidak nyata. Nah sama. Di doketisme dia mengatakan semua yang dialami Yesus itu semua semu. Termasuk kelahirannya semu. Sengsara semu. Wafatnya semu. Bangkitnya semu. Sehingga dia mengatakan bahwa sesungguhnya Yesus itu ketika disalib dia pura-pura. Dia pura-pura sakit. Padahal dia enggak sakit itu. Karena tubuhnya itu sebenarnya semu. Jadi dia hanya pura-pura. Jadi lebih kepada kalau kita mau mengatakan secara sederhana. Doketisme ini menyebut Yesus itu hidup dalam kepura-puraan. Jadi itu semua pura-pura. Bohong semua yang dia alami itu bohong. Ketika dia merasa sakit itu enggak benar itu. Itu hanya semu. Ketika dia disalibkan, kelihatannya dia mati. Menurut doketisme sebenarnya dia tidak mati. Dia hanya pura-pura mati saja. Lalu kemudian, akhirnya dari doketisme ini Bapak Ibu, ada orang-orang yang kemudian membuat teori-teori. Akhirnya ada yang mengatakan, Yesus itu sebenarnya benar-benar disalib Bapak Ibu. Hanya saja dia pingsan. Jadi waktu dia pingsan, dia diturunkan dari salib. Lalu kemudian dia siuman. Lalu dia melarikan diri ke India dan juga ke Tibet. Didukung oleh tulisan novel dari Nikolas Notovics. Seorang jurnalis dari Rusia. Dan kemudian, buku dari jurnalis Rusia ini, kemudian diambil oleh tokoh agama tertentu, yang kemudian ini dijadikan sebagai sebuah keyakinan. Makanya saudara kita, mohon maaf kalau saya sebutkan di sini, bukan bermaksud apa-apa, tetapi saya berteman juga, ada seorang teman saya, Ustadz dari penganut Ahmadiyah. Nah, Bapak Ibu, saudara kita Ahmadiyah itu meyakini, meskipun mereka menyebut Isa ya Bapak Ibu, mereka menyebut Isa itu sebenarnya disalib. Tapi, dia hanya pingsan. Nah, ketika dia siuman, dia pergi ke Tibet. Dia pergi ke India ketemu dengan Buddha. Nah, teori ini, saudara-saudara kita yang saya sebutkan tadi, mereka meyakini itu. Beda dengan saudara kita yang satu lagi. Yang satu lagi ya diserupakan, meskipun nggak ada nama orangnya. Mirip dengan pengajaran Gnostisisme yang kita singgung kemarin. Nah, itu kira-kira kemarin saya review yang kita bicarakan kemarin. Kemarin seru Bapak Ibu. Terlambat Bapak Ibu nggak nonton sih. Kemarin seru kita membahas nih, tentang doketisme sama Gnostisisme. Tetapi, tidak kalah seru hari ini, masih terkait Gnostisisme. Oke, Komandan ada yang ditanggapi dulu? Ya, pertanyaannya sama ya Komandan yang dibawa. Katanya begini, apakah Basilides ini pun mengambil ajaran yang Valentinus dan Mersion serta doketisme? Valentinus dan Basilides kan sejaman. Mereka tokoh utama. Tokoh utama dari Gnostisisme itu. Dan mereka mengklaim diri, mereka itu pernah bertemu Rasul. Itu persoalannya. Meskipun kalau di Runut, nggak ada, nggak pernah mereka bertemu dengan para Rasul atau Bapak Apostoli. Nah, mereka mengklaim itu. Makanya, jemaat perdana khawatir dengan situasi itu. Karena mereka mengatakan, kami dari Rasul ini, kami pernah berjumpa Yesus. Kami pernah berjumpa dengan Rasul Petrus. Mereka klaim semua. Jadi, tokoh utama itu Valentinus. Tapi Valentinus ini bukan yang terkait dengan Valentine ya. Ini nama Valentinus itu banyak. Valentinus, oke, kemudian Basilides. Itu sejaman dua orang ini. Sementara, ada yang bernama Markus, murid Valentinus. Itu dia juga punya murid. Namanya Marsion. Nah, Marsion ini belajar dari Markus yang adalah murid dari tokoh utama Gnostisisme. Bisa dipahami, komandan? Valentinus. Ya, saya memahaminya, komandan. Jadi, masih satu mata rantai ya, mereka bertiga ya. Satu perkumpulan atau satu sekte lah ya. Tapi beda dalam pengajaran mereka dalam menjelaskan ya, komandan ya. Tetapi dipengaruhi. Ya kan? Karena sama guru dan murid ya, komandan ya. Begitu, teman-teman. Terima kasih, komandan ya. Silahkan lanjut, komandan. Muridnya ini, kreatif. Dia mau membuat apa namanya, ajaran baru tadi ya. Jadi, alah perjanjian lama itu lebih rendah dan alah perjanjian baru lebih tinggi. Itu, Marsion. Ya. Dan, dia hanya mengakui Injil Lukas. Sementara yang lain tadi, mereka, Gnostisisme, Injilnya kan, Injil palsu Thomas, komandan. Ini yang berbeda nih ya. Sementara Marsion, dia itu mengakui kitab-kitab kanon. Tapi, dipilah-pilih. Oke? Dia hanya mengambil, Injil Lukas, itu pun dimulai dari bab 4, di pertengahan bab 4. Yaitu, kisah dari, Yesus masuk ke Kapernaum. Yang lainnya dibuang. Sehingga dia tidak percaya bahwa Yesus dilahirkan oleh Bunda Maria. Oke? Kemudian, kita melihat juga, dia hanya meyakini beberapa surat Rasul Paulus. Kenapa dia mengakui Injil Lukas? Kenapa dia mengakui beberapa surat Rasul Paulus? Alasannya begini. Marsion mengatakan, sebenarnya hanya Rasul Paulus, yang mengajarkan di dalam surat-suratnya, secara benar, dia hanya Rasul Paulus yang mengajarkan secara benar, siapa Yesus itu? dan karena Lukas adalah teman seperjalanan atau interpreter dari Rasul Paulus, maka dia mengakui akhirnya. Jadi, gimana ya? karena dia melihat apa yang disampaikan Rasul Paulus ini sesuai dengan apa yang dia pikirkan, lalu kemudian dia hanya mengakui Injil Lukas, karena Lukas ini bersama-sama dengan Rasul Paulus, pewartaannya. sementara yang lainnya ditolak. Ya, Matius, Yohanes, Markus, surat Petrus, surat Judas, semua yang lain itu ditolak sama dia. Ditolak. Begitu. Oke, komandan, ada yang dikomentari sampai di situ? Silahkan. Ya, ada juga yang bertanya, katanya. Ginosiki ini sebenarnya muncul pada berapa sih? Katanya begitu. Ya, jadi, pada awalnya Bapak Ibu, kelompok gnostik ini bukan ancaman sebenarnya. Pada awalnya ya, pada awalnya. Karena ini adalah sebuah sekolah. Sebuah sekolah pemikiran. Atau bahasa sekarang itu, sebuah sekolah filsafat. Saya dikatakan begitu. Sebuah sekolah pemikiran. Oke, yang ada di Alexandria. Jadi, sebuah sekolah pemikiran. Makanya nanti, jangan heran, ketika mereka menggunakan pemikiran-pemikiran filsuf yang berlebihan ya. Bukan berarti kita tidak boleh juga belajar filsafat. Bukan. Tapi mereka memakai secara berlebihan seolah-olah ini pemikiran filsafat ini seperti wahyu Tuhan. Mereka campur. Seperti yang saya sudah beritahu kemarin, tulisan-tulisan yang kemudian terbentuk menjadi Injil Palsu Thomas, itu berasal dari tulisan filsuf, dari tulisan Judeo-Kristiani, dari tulisan Injil-Injil Kanonik, surat-surat para rasul, itu dikumpulin jadi satu. Lalu dibuatlah terbentuk yang disebut Injil Thomas. Itu ya. Kemarin bagiannya sudah saya baca. Nanti video kemarin yang kita jelaskan Bapak Ibu bisa dicek di Youtube. Ada di atas profil. Bisa dikunjungi. Sudah saya upload tadi barusan. Siang hari. Itu kemandan. Jadi kemudian, belum menjawab ini sepertinya tadi ya. Kemudian, sorry, sorry. Kemudian, mereka memisahkan diri dari gereja. Ini yang menjadi persoalan. Mereka memisahkan diri dari gereja itu pada tahun 150. Pertengahan abad kedua. Mereka memisahkan diri dari gereja. Lalu kemudian membentuk kitab-kitab tadi itu. Kitab mereka tadi itu. Lalu mereka mengklaim diri. Kami ini juga rasulia loh. Kami ini dari, kami juga apostolik loh. Mereka cerita nih. Ibaratnya mereka cerita ini sanak kami nih gini-gini loh. Sehingga kan ditanggapi tadi, salah satunya oleh Santo Irenaeus dari Lyons. Ini adalah murid dari Bapak Apostoli. Irenaeus dari Lyons ini. Begitu kemandan. Silahkan. Silahkan. Sehingga dia nanti di semua aliran-aliran lain yang muncul kemudian, itu nanti pengaruhnya besar. Nanti kalau kita baca selanjutnya, banyak yang dipengaruhi. Dia yang duluan. Nah, kenapa sangat berat bagi gereja? Karena pada awalnya ini, mereka bagian dari gereja. Mereka bagian dari gereja. Mereka adalah sekolah pemikiran. Sekolah pemikiran. Jadi bukan serta-merta langsung mereka keluar. Enggak. Mereka berada di dalam dulu. Baru muncul gelombang. Bisa dikatakan, pemisahan, memisahkan diri dari gereja, itu di tahun 150. Sebelumnya sudah ada sinyal-sinyal itu dalam pandangan-pandangan mereka. Tetapi masih bertahan di dalam gereja. Itu yang membuat jemaat perdana dan para Bapak Apostoli dan Bapak Gereja, itu mulai, waduh ini bahaya ini. Karena mereka ini kan bukan merusak dari luar, tapi merusak dari dalam. Dan pengikut-pengikut mereka tokoh-tokoh itu Bapak Ibu. Pada awalnya. Tokoh-tokoh penting sebenarnya. Tapi karena mereka sudah mengikuti aliran sesat itu, ya enggak dikenal sebagai tokoh gereja lagi dia. Seperti itu. Seperti itu, Komandan. Apakah jelas ya? Saya kurang tahu. Ya, saya tadi sempat menjawabnya begini. Valentinus, kemudian Marcus, kemudian Marsion, kemudian Dekortisma, lalu Basilides. Seperti yang sudah kita bahas kemarin ya, bahwa yang Ginositisma juga dipengaruhi. Itu dari Valentinus. Yang kemarin kita bahas. Begitu. Ya, silahkan lanjut, Komandan, untuk pembahasan aliran sesat yang berikutnya. Oke. Nah, teman-teman, kalau tadi Valentinus, kemudian dia punya pengikut Marcus, kemudian dia punya, Marcus punya pengikut Marsion, nah, siapa pengikut dari Basilides? Ternyata ada, teman-teman. Dan ini bahaya, ini kalau, apa namanya, pemahaman mereka, ini agak sedikit vulgar. Tidak apa-apa ya, saya baca ya. Begini. Jadi, Basilides ini, dia mengajarkan, bahwa Yesus tidak disalibkan, tetapi yang disalibkan adalah Simon dari Kirene. Wajah dari Yudas dari Kirene itu diubah seperti wajah Yesus, sehingga orang mengira, bahwa Simon dari Kirene ini adalah Yesus. Sementara Yesus, menggunakan wajah Simon, ada di situ dan menertawakan mereka. Akhirnya Simon lah yang disalibkan. Sementara Yesus tertawa-tawa di situ, lalu kemudian, ia diangkat kepada Allah. Inilah, yang diajarkan Basilides, pada tahun 150. Dan ini seperti Tuhan itu tukang tipu. Ya. Kalau bahasa Arabnya, Khairul Makirin. Khairul Makirin itu penipu besar. Kelas kakap. Oke. Saya sedikit tahu bahasa Arab. Ya. Itu Khairul Makirin. Ya. Oke. Nah. Bapak Ibu, ternyata, ada pengikut dari Basilides, tapi kacau ini. Namanya adalah, Karpokrates. 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 Dari mana kita tahu, keberadaan mereka, ada sebuah data, yang dicatat oleh Santo Irenaeus. Dikatakan demikian. Irenaeus mencatat, bahwa, Karpokrates adalah pendiri sebuah sektor gnostik, pada awal abad kedua. Ternyata dia pengikut Basilides tadi. Dia mendirikan juga, suatu perkumpulan, ajaran sesat yang baru. Karpokrates. Dan ini ditulis di dalam buku Santo Irenaeus, yaitu, yaitu, tentang ajaran-ajaran sesat, silakan nanti dicek Bapak Ibu, against heresis, itu ditulis di dalamnya. Kemudian, Santo Irenaeus mengatakan, ajaran dari Karpokrates ini mengatakan, bahwa Yesus anak Yusuf, adalah manusia biasa seperti yang lain. Perbedaannya, terletak pada kemampuan Yesus untuk mengingat, dan cara tepat segala sesuatu yang telah disaksikan. Karena itulah Yesus menerima kuasa dari Bapak, sehingga Yesus bisa menyelamatkan diri, dari pencipta-pencipta dunia. Kemudian, bukan hanya Irenaeus yang menyinggung tentang ini, Irenaeus dan Hippolytus juga, mencatat, bahwa, para pengikut Karpokrates ini, melakukan praktek-praktek sihir, serta menaruh perhatian pada roh-roh dan lelembut-lelembut yang mengirim mimpi-mimpi ke manusia. Jadi, mereka percaya sihir, kemudian percaya ilmu-ilmu hitam. Kira-kira begitu. Yang mengirim mimpi kepada manusia, dikatakan demikian. Kemudian, Bapak-Ibu, yang paling mengejutkan Bapak-Ibu, dalam catatan surat Clemens dari Roma. Sorry, sorry. Bukan dari Roma, tapi dari Alexandria. Sorry. Clemens dari Alexandria. Dalam potongan catatan beliau, dikisahkan bahwa, para pengikut dari Karpokrates ini, mereka mempunyai kitab palsu bernama Injil Rahasia Markus. Lebih jauh lagi, dikisahkan bahwa sekte ini, melakukan praktek-praktek ritus inisiasi homoseksual, lesbian, dan hubungan intim, apa namanya, pelacur bakti. Dan tindakan ini mereka lakukan, untuk meniru ajaran-ajaran sesat ini, yang mereka sebut sebagai rahasia, yang dilakukan, menurut mereka, mereka menuduh Yesus, melakukan pada hari, pada malam hari, kepada seorang muda, yang telah dibangkikannya dari kematian. Jadi mereka menuduh Yesus, melakukan sodomi. Bapak Ibu. Itu yang diajarkan oleh Karpokrates ini. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudariku, Karpokrates ini, mereka merupakan turunan dari ajaran sesat Basilides ini. Tadi mereka percaya sihir, Bapak Ibu, kemudian praktek, menyembah roh-roh jahat, kemudian ilmu hitam, kemudian mereka juga, mengatakan, Yesus itu hanya manusia biasa, sama seperti kita, tidak berbeda. Perbedaannya itu hanya Yesus itu mengingatnya kuat. Kemudian yang lainnya, yang paling ekstrim tadi Bapak Ibu, mereka melegalkan suatu praktek, pelacur bakti. Kemudian mereka menuduh Yesus, melakukan sodomi. Ini mereka tulis di dalam Injil Palsu, Rahasia Markus. Seperti itu. Mungkin ada yang bisa ditanggapin dulu, Komandan, supaya saya nanti bisa mengeelaborasi. Silahkan. Ya. Ini udah ada yang panas, Komandan. Padahal kita lagi bahas mengenai aliran yang udah dikutuk oleh kekrisenan ya, Komandan. Mungkin ada yang merasa itu hampir mirip, Komandan. Ya. Tadi saya sedikit keinget, Komandan. Sama satu. Ya, begitu. Saya keinget satu ayat yang pernah dibuat oleh satu kelompok ya, di abad 20 ini, Komandan. Di abad 20 ini, yang menyatakan bahwa Yesus katanya mencolok dubur domba, lalu mensodomi, Komandan. Tetapi ini tidak dinyatakan di dalam tadi yang Karpokrates tadi, menyatakan itu menyodomi hewan ya. Melainkan menyodomi manusia ya, Komandan ya. Nah, sedangkan di ayat yang ditulis ini merupakan yang dikatakannya di abad 20 ya, teman-teman ya. Itu jangan heran lagi kalau misalkan ada sekelompok orang yang membawa ayat-ayat seperti itu, ternyata itu hampir, hampir sempalan ya, Komandan ya. Hampir sempalan yang diambil dari Karpokrates ternyata. Wah, ini benar-benar pengetahuan yang baru bagi saya. Kayak teringat gitu loh. Wow, keren juga. Dan juga teman-teman, boleh bisa dikatakan ya, aliran-aliran ini bisa dikatakan begitu seperti dongeng, terkadang terlihat dongeng, terkadang juga seperti kayak sebuah sasra yang dimana penulisnya itu seperti kayak melampiaskan hasratnya ya, Komandan ya. Melampiaskan hasratnya dalam sebuah tulisan dengan menggunakan nama orang lain. Kita tidak tahu, who knows, apakah itu Yesus Yesus yang ditujukan adalah Yesus kita atau Yesus yang padang lain. Who knows? Karena pada saat dia menulis itu kemungkinan ya pada saat itu lagi marak-maraknya kekerisanan sedang membuming dan mereka menggunakan cara itu untuk menarik simpatis. Saya rasa ya, Komandan, begitu. Terima kasih. Ya. Ya, saya lengkapi apa yang disampaikan Komandan sekaligus saya mencoba menajamkan apa yang sudah kita baca dari Karpokrates ini ya. Jadi begini, kalau saya ya, saya melihat orang yang suka usil, orang yang suka mau mengkritisi kitab suci orang lain, tetapi ketika kitab sucinya dikritisi, maka itu dikatakan penistaan, saya mau mengatakan level kanak-kanak. Level kanak-kanak. Alkitab ini, ini, alkitab yang ada di depan saya ini. Ini dari zaman bahela, ini sudah dikritisi dari berbagai sudut pandang ilmu pengetahuan. Sekarang saya tanya, berani nggak yang punya kitab suci yang lain itu dikritisi? Karena apa? itulah di Indonesia ini, teman-teman. Masih kanak-kanak keimanannya. Tidak bisa kitabnya dikritisi, tapi dia bisa mengkritisi kitab orang lain. Tapi, orang belum sadar pemikiran sampai di situ. Ibarat anak kecil, saya kasih contoh. Anak kecil, itu mau mencubit anak dewasa. tetapi ketika dia digetok kepalanya, dia ngadu ke ibunya. Bu, aku-aku dicubit. Seperti itu kira-kira, orang yang suka usil dengan kitab suci orang lain, tapi dia tidak mau kalau kitab sucinya dikuliti. Ngadu. Saya pernah mendengar, seperti yang dikatakan oleh komandan tadi, bahwa ada orang yang kemudian memalsukan kitab suci kita yang ada sekarang. Jadi, sebenarnya gini. Mereka menuduh kitab suci kita ini palsu, tetapi sesungguhnya, teman-teman, hakikatnya itu tidak seperti itu. Mereka yang mengarang-arang itu sebenarnya. Dengan tadi seperti yang disampaikan oleh komandan satu itu. Jadi, mereka mengganti kalimat yang ditulis dalam Injil kita dengan kalimat yang lain. Jadi, mereka mengikuti jejak dari ajaran sesat Karpokrates ini yang menghina Yesus dengan mengatakan Yesus menyodomi anak, seorang pemuda. Karpokrates ini adalah aliran sesat yang dibawa oleh atau yang terinspirasi dari ajaran Gnosticisme terutama yang dibawa oleh Basilides. Dan para Bapak Gereja kita sudah mengutuk ini. Ini ajaran sesat. Kenapa? Mereka percaya sihir. Mereka percaya menyembah arwah-arwah. Mereka percaya ilmu hitam. Mencampur aduk dengan keyakinan akan Tuhan. kemudian kemudian apalagi mereka melakukan pelacuran bakti karena mereka meyakini apa Bapak Ibu kesibukan laki-laki di surga adalah saya malu mengatakannya karena mereka meyakini di surga nanti itu ada esek-esek di sana seperti di tempat kesek-esek kesibukan laki-laki di surga adalah halo kata Vita jangan gaguh saya dulu kata Vita saya takut ngomong nih saya takut ngomong karena kesibukan laki-laki di surga adalah ya saya bercanda kak jadi gini Bapak Ibu mereka meyakini Karpokrates ini meyakini di surga nanti makanya mereka punya pelacur bakti mereka meyakini sebagaimana mereka melacur ya yaitu pelacur bakti ini demikian pula nanti ada di surga mereka seperti itu jadi kalau saya buat kalimat yang bagus saya buat kalimat yang bagus juga kesibukan laki-laki di dalam surga adalah esek-esek saya tidak malu mengatakan karena oh ternyata dari Karpokrates ya komandan saya kurang tahu juga ya bisa jadi silahkan kok bisa mirip ya komandan kok bisa mirip ya komandan kok bisa mirip 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 biasanya kan yang yang belakangan pasti mencontek mencontek yang duluan biasanya gitu oh iya betul betul saya berikan tanggapan dulu itu ajaran tahun berapa ya ajaran tahun berapa bang ajaran tahun berapa itu bang komandan ajaran pada abad kedua masehi oh berarti lebih dulu ya daripada ajaran yang situ ya oke oke makasih bang komandan ini pengetahuan yang baru ini lanjut ya ini pengetahuan yang baru dimana bahwa kita selama ini tidak tahu kita meyakini seperti kayak gini karena terlalu banyak banget ya simpang siur di luar sana yang menyatakan bahwa sebenarnya di surga itu punya bidadari gitu komandan atau punya sesuatu yang sebagai imbalan ya komandan di bumi tidak ada tapi di surga dikasih gitu komandan ya kan nah itu juga itu juga yang bahkan mereka mengambil ayat dimana ketika Yesus mengatakan semua akan diberikan kepadamu baik ibu baik ibu ayah istri istrimu dan saudaramu gitu dengan komandan dan hartamu begitu komandan istri istrimu dibilangnya ya iya istri istrimu katanya dibilang itu dilipat gandakan jadi seratus katanya oh ten katanya gitu kan komandan oh ternyata mereka sendiri mengambil dari aliran sesat komandan ya yesa karpokrates ternyata dan ini pantas pantas banget salah satu dari mereka pun panas derta di komandan saya pikir tadi ada apa ternyata oh dari ajaran itu ya 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 terima kasih komandan ini pengetahuan yang baru itu dari buku apa tuh bang jangan-jangan abang abang komandan ngaku-ngaku nih bukunya buku apa itu ini 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 ada tulisannya nih judulnya apa bang biar biar teman-teman bisa baca juga bang ya oke kalau mau dibaca mau ya oke teman-teman ini bukunya ya nih oke buku yang satunya desi ramadhani ya itu ya ya buku yang satunya ini sebentar buku yang satunya ini sebentar kok gak kelihatan ya bentar-bentar nah ini bukunya yang satunya oke makasih kemudian buku yang satunya lagi supaya supaya yang ada di situ yang panas itu jangan hanya asal ngomong kita itu punya data kok nih wah mantap oke mantap ada tiga sumber buku ya teman-teman jadi bukan hoax nih seperti yang saya katakan tadi gereja masih memelihara tulisan-tulisan yang bahkan itu adalah yang sudah dikutuk oleh gereja karena apa teman-teman menyatakan bahwa gereja kita berani menghadapi aliran-aliran atau ajaran-ajaran sesat yang diluar dari iman gereja yang diluar dari mata rantainya gereja itu para rasul teman-teman wah wah ini ini luar biasa deh komandan bener-bener luar binasa sayangnya sayangnya bukunya Romo Desi itu udah gak dijual umum ya masih carinya second ini aduh gimana ini iya ya ini sudah menjadi milik negara ini disini ditanya ini milik negara nih tulisannya oh pinjem ya bang di perbustakaan ya iya iya soalnya itu itu bukunya yang nulis buku itu saya kenal bang saya kenal dan itu S3 dari Roma bukan S3 Pacitan ya tapi Roma keren itu iya bener-bener kalau Pacitan gak ada ya komandan saya mau nanya Karpukrates itu sebenarnya dari Yunani atau dari Alexandria komandan kalau dilihat dari sini tadi kan dikatakan bahwa Clemens dari Alexandria juga mengutipnya karena memang sumber dari Gnostisisme ini kan dari sebuah sekolah sebuah sekolah di Alexandria memang oh berarti masih tetap juga berhubungan jadi dia menyebar siap-siap saya paham oke baik terima kasih komandan saya baru tahu bahwa mengenai pemahaman Bidadari bukan hanya di Injil Pilipus ternyata lebih tua dari Injil Pilipus itu adalah dari Karpukrates teman-teman wah terima kasih komandan baik ya saya Kak Safita ada yang mau disampaikan dulu saya masih tambahkan sedikit tentang Karpukrates ini silahkan Kak Safita gak ada gue nyimak dulu aja soalnya aku lagi ini kan tadi tadi siang habis bedel Marcion tadi siang habis bedel Marcion jadi gue puas banget ya ya ada oknum ternyata ada oknum Marcion disini ya di tiktoknya ada pengikutnya Marcion itu ya aduh ya lanjut ada yang bertanya ada yang bertanya bukunya saya perlihatkan lagi sekali lagi ya kawan ya perhatikan baik-baik saya perlihatkan bukunya ini sebentar memang sekarang mungkin jarang dijual ini ini judulnya ini 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 menguak Injil-Injil rahasia ya nanti di DM aja ke saya nanti saya beritahu itu juga ada ditulis Carbocrates itu ditulis di dalam agensi resist juga ya ya agensi resist ya oleh Santo Irenaeus menulis Epifanius juga menulis gitu oke saya tambahkan sedikit kalau kita urutkan tadi yang mereka yakini teman-teman ternyata mereka juga meyakini sihir-sihir ya teman-teman ya dan kemudian mereka menyembah setan-setan ya jadi mereka punya ilmu-ilmu hitam lah ya jadi mereka ada praktik-praktik sihir dan roh-roh ya yang katanya mengantar mimpi mengirim mimpi gitu ya dan kemudian mereka tadi mengajarkan tentang pelacur bakti bahkan mereka bukan hanya pelacur bakti juga ada homoseksual dan lesbian di pengajaran ini karena mereka meyakini nanti di surga mereka ada di sana seperti itu sebagai imbalan bagi orang yang mengikuti ajaran dari karpokrates ini kemudian yang paling ngeri ini adalah mereka menuduh Yesus ya karena ini kan dari injil palsu mereka menuduh Yesus bahwa Yesus pernah menyodomi anak muda yang pernah dia bangkitkan dan mereka tulis di dalam injil palsu rahasia Markus nah kalau ada yang serupa ataupun sama saya tidak menyimpulkan bahwa mereka ngambil dari sini silahkan penonton menyimpulkan demikian komandan bagaimana ya ini sebagai untuk pemberian ini ya teman-teman pengetahuan jadi dari gereja katolik ini bisa terlihat memang dari abad ya kedengaran kedengaran sekarang sudah sekarang sudah jadi bisa terlihat komandan bahwa gereja katolik bahwa gereja katolik dari abad pertama dari Yesus sendiri hidup ya komandan gereja katolik sudah terbentuk yaitu adalah umat-umat umat-umat pengikut kristus nah dimana gereja kita bertahan dengan aliran-aliran sesat yang tidak sesuai dengan diajarkan oleh kristus Yesus ini kan bisa terlihat bahkan kita masih memegang data-data tersebut teman-teman nah bisa kalian baca di early christian readings bisa di new advent katolik insiklopedia katolik bisa di katolik answer bisa juga di katolisitas nah jadi untuk teman-teman juga yang mau mencari juga bisa ptk.com kalau tidak salah namanya atau k2.com gitu itu bisa kalian search gitu ya mengenai yang kita bawa dan ini merupakan pengetahuan yang harus kalian tahu bahwa gereja telah mengalami duluan telah menghadapi aliran-aliran sesat tersebut begitu teman-teman saya tambahkan lagi buku itu dapat ditemukan di perpustaka Medan Selatan Medan Merdeka Selatan jadi perpustaka nasional ya itu di lantai 12 12A ya itu ada bukunya sudah dicari dan itu bentuk karya bukan fiksi tapi histori oke baik komandan saya lanjut ya ya siap lanjut komandan ya nah bapak ibu sepertinya sampai di bagian ini itu berhenti sedikit pengaruh gnostisisme karena apa muncul tokoh lain muncul tokoh lain yang mengaku diri sebagai nabi terakhir oke dia mengaku sebagai nabi terakhir dengan mengutip para kletos yang ada di dalam Yohanes 14 dan Yohanes 16 oke kalau ada yang serupa ya silahkan disimpulkan sendiri oke jadi kita masuk ke ajaran sesat lainnya yang mengklaim diri sebagai nabi terakhir kawan-kawan ya jadi ternyata tidak ada sesuatu yang tersembunyi di dalam sejarah gereja bahwa pengakuan akan orang ini nabi terakhirlah utusan terakhirlah saya kurang tahu ya kenapa kok bisa ada juga ya oke bapak ibu dan teman-teman ada satu ada satu orang tokoh yang mengklaim diri bahwa dia adalah nabi terakhir dia adalah para kletos yang disebutkan dalam Yohanes 14 dan Yohanes pasal 16 pasal 14 dan pasal 16 nah ceritanya seperti ini aliran sesat ini berasal dari Virgia ya Virgia Asia kecil atau kurang lebih wilayahnya saat ini sudah masuk di sekitar Turki ya ia membuat sebuah klaim ya dia mengatakan dia menyebarkan agama roh kudus dan menurut Epifanius Salamis tahun 156 Masehi adalah saat pertama kali montanisme ini ya montanus namanya yang mendirikan aliran sesatnya namanya montanisme ini muncul pada tahun 156 dan dicatat oleh seorang uskup dari Salamis yang bernama Santo Epifanius sedangkan Bapak gereja Eusebius menunjuk pada tahun 172 Masehi dimana gerakan dari agama roh kudus ini dan kelaim diri bahwa dia nabi terakhir ini muncul pada tahun 172 Masehi kata sejarawan gereja Eusebius nah dikatakan gerakan ini dimulai dari Ardoban sebuah kampung perbatasan antara misia dan frigia montanus kadang digambarkan sebagai imam sibele yang dalam menjalankan tugasnya sering masuk ke dalam keadaan ekstasi ekstasi itu seperti menggunakan obat-obat terlarang Bapak Ibu ganja kemudian sabu-sabu mengalami ekstasi tapi ekstasinya bukan normal ekstasi itu seperti bayangkan orang memakai ganja dan kehilangan kesadaran akal nah ini parah banget kehilangan kesadaran akal sehat lalu mohon maaf ini tidak ada kaitan dengan bahasa roh yang sekarang nanti saya perjelas karena disini disinggung dia berbahasa roh tetapi dia mengklaim diri bahwa dia adalah para kletos sang penghibur roh kebenaran yang diklaim oleh Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 Yohanes 17 ayat 7 sampai 15 jadi dia mengatakan dia adalah nabi terakhir dia adalah para kletos itu dia adalah roh penghibur itu dia adalah roh kebenaran itu tapi saya pernah melihat di youtube ada orang-orang mukalab-mukalab itu mereka mengatakan Yohanes 14 dan Yohanes 16 dan 17 itu katanya nubuat untuk nabi mereka saya hanya berpikir saja apakah ini tidak salah karena Montanus juga pernah mengatakan itu dia mengatakan dirinya adalah para kletos sang penghibur sang roh kebenaran apakah klaim-klaim itu tidak terinspirasi dari sana silakan penonton menyimpulkan saya tidak menyimpulkan tetapi saya melihat kemiripan kemiripan apa klaim dari Montanus yang mengajarkan aliran Montanisme dia mengklaim saya adalah para kletos saya adalah roh kebenaran saya adalah roh penghibur dan yang lebih parah Bapak Ibu dia punya dua orang pengikut dua orang asisten itu disuruh meninggalkan suaminya disuruh bercerai karena ada sedikit pengaruh gnostisisme tapi tidak kelihatan banget jadi setiap yang mengikuti Montanus Nabi terakhir ini itu disuruh berpisah dengan keluarganya contohnya yang terjadi dengan pengikutnya yang bernama Prisca dan Maximilia yang meninggalkan suami-suami mereka dan mereka juga menyertai Montanus dalam mewartakan nubuat palsunya ini bahwa dia adalah para kletos jadi dia mengatakan begini bahwa nubuat baru yang disebarluaskan oleh Montanus mengatakan bahwa Yerusalem surgawi yang dijanjikan dalam kitab Wahyu akan segera turun dan menjadi kenyataan di Pepuza sebuah kota di Frigia kira-kira 20 mil sebelah timur laut dari Herapolis ajarannya ini Bapak Ibu menyebar cepat sampai ke Roma dan Afrika Utara luar biasa ini sampai Afrika Utara oke menjelang tahun 206 Masehi Bapak Ibu Bapak gereja Tertulianus juga sempat terpikat pada Montanisme ini oleh karena ajarannya yang ketat dan disertai dengan olah tapa dan mati raga jadi olah tapa dan mati raga ini mereka sering berpuasa Bapak Ibu dan Tertulianus ini melihat karena mereka suka pamer pengikut dari Montanus ini nah meskipun para uskup waktu itu tidak sepakat dengan ajaran dari Montanus ini dan Montanus ini ditentang oleh para uskup yang ada di Asia kecil dan mereka mengatakan Montanus ini sebenarnya adalah ajaran yang muncul dari kekuatan iblis Laknatuloh eh salah kok ada Laknatuloh demikianlah akhirnya kelompok Montanus ini diputuskan atau di ekskomunikasi dari gereja nah Montanisme sendiri Bapak Ibu sebenarnya tidak memiliki agenda khusus untuk menentukan tulisan-tulisan mana yang sudah tersebar pada masa itu yang harus dia akui sebaliknya Bapak Ibu karena adanya keyakinan bahwa Montanus adalah nabi terakhir dan juga kemudian dia adalah roh kudus dia adalah roh kebenaran maka aliran ini akhirnya menghasilkan banyak tulisan baru yang diyakini oleh orang yang mengikutinya sebagai tulisan suci dan muncul banyak tulisan baru di kalangan kelompok ini yang secara tidak langsung mendesak gereja juga untuk menentukan sikap yang tegas nah seiring perjalanan waktu gereja yang satu kudus katolik dan apostolik ini kemudian membuat tulisan-tulisan apokaliptik yang menjadi kritis ya ini diakibatkan oleh sikap di kalangan Montanisme ini yang justru kemudian mengagung-agungkan janji pemenuhan Tuhan dalam kitab wahyu hati-hati nih yang suka buat nubuat-nubuat palsu itu dengan mengambil kitab wahyu hati-hati Montanus juga melakukannya dikatakan begini kelompok Montanus ya Montanisme justru terlalu mengagung-agungkan janji pemenuhan Tuhan dalam kitab wahyu bahaya ini ini di server kawan-kawan kita yang terdekat ini hati-hati membuat nubuat-nubuat palsu itu sudah ada aliran sesat yang muncul waktu itu seperti ini dikatakan perkembangan proses menuju terbentuknya kanon kitab suci perjanjian baru akhirnya memperlihatkan bahwa kitab wahyu yang sekarang sudah menjadi bagian dari kanon resmi perjanjian baru adalah salah satu kitab yang statusnya sebagai tulisan yang diperdebatkan karena pertama-tama digunakan oleh Montanus ini dan dilegitimasi oleh dia sehingga ketika masuk ke dalam kanon Bapak Ibu ini banyak perdebatan ini oke nah tetapi karena Montanus banyak mendasarkan ajarannya pada Ibrani 6 ya Ibrani 6 ayat 1 sampai 6 nanti kita coba buka Ibrani 6 ayat 1 sampai 6 muncul pula perdebatan tentang surat Ibrani oke sehingga kitab ini juga harus melewati proses yang cukup ketat sehingga lolos di dalam kanon jadi dua kitab itu Bapak Ibu ya kitab wahyu dan kitab Ibrani penyebabnya adalah Montanus mengambil klaim-klaim di dalam kedua kitab ini nah coba kita baca misalnya saya buka kitab suci saya mungkin komandan bisa bantu saya kita baca Ibrani 6 yang dijadikan dasar oleh Montanisme silahkan komandan Ibrani 6 ayat 1 sampai 6 begini yang dikatakan sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatannya sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah yaitu ajaran tentang pelbagai pembatisan penumpangan tangan kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kakal dan inilah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya sebab mereka yang pernah diterangi hatinya yang pernah mengecap karunia surgawi dan yang pernah mendapat bagian dalam roh kudus dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat sebab mereka menyalipkan lagi anak Allah bagi mereka dan menghinanya di muka umum semikian komandan ya jadi ini dijadikan dasar oleh montanisme untuk mengklaim diri bahwa dia adalah pembaharu ya dari ayat itu dia secara letterless menafsirkan bahwa dia mengklaim diri saya adalah pembaharu saya adalah nabi terakhir ya saya adalah para kletos saya adalah roh kebenaran roh-roh kudus roh penghibur dan kemudian juga mengutip Yohanes pasal 14 dan Yohanes pasal 16 sampai 17 ini yang dilakukan oleh montanus yang mengklaim diri sebagai nabi terakhir saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang menanggapi terlebih dahulu silahkan ya itu naikin royes naikin royes komandan namanya royes-royes ya oke ini ada pertanyaan komandan dari Agus Agus bertanya begini apakah montanus ini merupakan sama dengan susah sekali ya untuk men-scrollnya ke atas terlalu banyak kali ini lama-lama jempol kalian akan ketahui apakah sama montanus dengan azus astrid apakah berhubungan dengan kejadian azus astrid komandan begitu mudah diperjelas apa yang ditanya apakah montanus ini ada hubungan erat dengan kejadian azus astrid ada adus astrid ada oh ada bagaimana hubungannya pak bagaimana tuh pemandan ya teman-teman tanggapi dulu lah nanti saya ini ya jadi kalau terlihat ya saya juga baru tahu ternyata ada yang pernah ya aliran yang pernah mengklaim dirinya sebagai nabi terakhir dan bahkan sebagai yang namanya roh kudus itu sendiri wow ini merupakan pengetahuan yang baru bagi saya loh komandan karena saya selama ini kalau membaca mengenai aliran-aliran yang dikutuk oleh keresenan itu pasti berhubungannya kepada tritunggal komandan yang paling baik yang paling center dan kalau yang seperti ini saya baru tahu gitu komandan ini pengetahuan yang baru juga nih mungkin bagi teman-teman yang lain ya begitu begitu sih saya bagi saya komandan dan saya masih emis oke silahkan yang lain menanggapi Montanus Montanus itu posisinya dalam gereja apa ya bang dulu sebelum dia menjadi ini penyesat ya kalau dari dari kisahnya sih dia juga sempat menjadi tokoh lah bisa dikatakan imam gitu ya sempat itu nanti bisa dicek juga mungkin karena pengaruh filsafat yang terlalu bablas ya seperti yang kemarin kita bahas ya bisa jadi mereka terlalu liar dalam filsafatnya sehingga membuat mereka merasa itu lebih benar dibandingkan apa yang telah tertulis ya komandan ya gitu kalau saya lihat ya kemungkinan besar karena terlalu banyak mati raga sehingga terjadi halusinasi ya sehingga dia merasa bahwa dirinya adalah roh kudus sendiri bisa jadi gak sih komandan bahkan mungkin dikuasai oleh roh jahat mungkin kenapa karena dia itu apa namanya menyerang gereja kenapa karena kalau roh kudus sendiri gak mungkin menyerang gereja kalau orang yang dikuasai roh kudus gak mungkin dia itu menyerang gereja bertentangan dengan kitab suci itu gak mungkin tapi ini justru dia bertentangan dengan kitab suci dengan dengan cara dia meramal-ramalkan masa depan meramal-ramalkan kiamat nah itulah asesatan dia kenapa karena memang dia itu kebanyakan mati raga jadi ya mungkin glukosanya turun atau apa sehingga terjadi halusinasi oke makasih saya tambahkan kuasa roh jahat untuk kuasa roh jahat memang ini bagian ini 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 bagian dari job desk saya segini orang yang 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 bertapa itu kan di apalagi bertapa di di gua-gua gitu kan itu ada potensi dia dirasuki oleh kuasa jahat atau roh jahat makanya jangan mudah percaya sama nubuatan dari gua-gua gitu seperti itu kenapa roh jahat itu roh jahat itu bersembunyinya justru di gua-gua di gua-gua yang gelap itu aja dari saya makasih saya menjawab tadi pertanyaan tadi ya begini teman-teman ya saya juga menasehati kawan-kawanku yang protestan ini sekalian begini montanus ini seorang tokoh umat yang menekankan nubuat-nubuat akhir jaman jadi tadi saya sudah baca dia kan mengatakan gini akan segera tiba akhir jaman dan akan datang Yerusalem yang baru di Pepuza jadi dia tidak hanya mengklaim diri saya ini para keletos tapi dia mengatakan akhir jaman itu akan tiba pada waktu itu pada waktu dia hidup itu dia mengatakan dia menubuatkan hati-hati memang ini juga tidak hanya kepada non-Kristiani hati-hati ini kepada yang suka membuat nubuat-nubuat palsu ini yang pertama-tama dilakukan oleh montanus ini jadi dia itu berhalusinasi kemudian mengarang dia mengatakan nubuat akhir jaman ini akan tiba dan akan terjadi di Pepuza kalau saya mau menyingkronkan dengan apa yang terjadi di Indonesia kan pernah terjadi seperti itu hati-hati dengan nubuat-nubuat palsu hati-hati nah kemudian hati-hati juga yang dilakukan oleh montanus ini bukan hanya nubuat-nubuat tadi yang palsu-palsu tadi oh tanggal sekian tanggal sekian akhir jaman sempat juga saya dengarkan ketika corona waktu itu oh nanti akhir jaman ini akan tiba ini nanti kita ditanam chip di dalam tangan kita di dalam kaki kita malah sampai sekarang saya gak tahu itu chip apa chip apa itu chip gak ngerti saya hati-hati karena jangan-jangan kita sedang membangkitkan ajaran-ajaran sesat masa lalu itu bahaya bahaya kemudian kemudian yang selanjutnya ini adalah ya ini montanus ini bisa dikatakan over roh kudus ini kenapa over roh kudus dia mengalami diri saya adalah roh kudus saya roh kudus ya saya roh kudus saya jangan dipotong dulu kalau tidak mau didengarkan saya disini turun ke bawah saya jangan dipotong narasumber pertama saya disini paham gak oke bapak ibu mohon maaf ya mohon maaf ya saya tegas kalau soal ini jadi kita ini kan punya punya goals apa yang mau kita sampaikan kalau saya sedang menjelaskan seperti ini dipotong ya gak nyampe yang saya sampaikan oke mohon maaf saya memang soal ini saya tegas oke yang mau mendengar silahkan tidak mau mendengar tidak ada masalah oke yang selanjutnya bapak ibu ini juga bahayanya begini saking orang ini terobsesi bahwa dirinya adalah roh kudus dia juga mengklaim diri ya mengklaim diri bahwa dia adalah roh kudus ya oke dia mengklaim diri adalah roh kudus oke kemudian saya pemateri disini ya kawan ini room saya saya berhak menolak anda disini ya kemudian oke yang paling berbahaya tadi ada pertanyaan apa hubungannya dengan aliran mohon maaf saya sebutkan pentakol pentakotalisme oke mungkin saya salah sebut pentakostal ya kata dasarnya oke pentakostalisme apa hubungannya yang bahaya begini seseorang itu merasa dirinya sudah bisa berbahasa roh lalu dia tidak mau lagi bergaul dengan orang di dalam persatuan gereja ya oke oke ya dia tidak mau lagi bersatu dengan contoh di suatu paroki dia itu merasa bahwa saya ini kan penuruh kudus saya ini saya bisa berbahasa roh dia tidak mau lagi mengakui kalau dalam gereja katolik tidak mengakui lagi hirarki dia maunya sendiri nah ini yang dilakukan montanus makanya dia dikeluarkan dari gereja dia menganggap dirinya sekaligus dia roh kudus dia juga bisa berbahasa roh dan dia tidak mau bersatu dengan umat yang lain dia ya dia membuat perkumpulannya sendiri padahal dalam iman katolik dikatakan bahwa kalau kita bisa berbahasa roh itu ada karunianya masing-masing ada karunianya mengajar ada karunianya berbahasa ada karunianya menasehati dan lain sebagainya tidak bisa kita menyamarat ratakan semua nah montanisme berusaha menyamaratakan semua sehingga orang-orang yang tidak bisa yang tidak bisa mengikuti dia dia akan singkirkan sehingga dia hanya punya dua pengikut yang setia yaitu dua orang perempuan tadi lalu yang terakhir dia mengklaim diri sebagai nabi terakhir yaitu parakletos parakletos dengan cara apa dia mengutip yohanes 14 dan mengutip yohanes 16 dan 17 dia mengatakan yang disebutkan yesus parakletos roh kudus roh kebenaran disana adalah apa saya itu ya nah terkait dengan karismati katolik sebelum banyak orang yang komentar di bawah karismati katolik itu tidak pernah mengklaim diri berdiri sendiri tidak pernah mengklaim diri mereka sendiri yang selamat seperti montanus karismati katolik di dalam gereja katolik adalah kelompok kategorial bagi orang yang suka menjelek-jelekan suka menyampaikan umpatan seperti yang ada di chat ini mereka tidak pernah menganggap diri mereka kelompok yang terpisah dari gereja katolik mereka kelompok kategorial sama dengan kelompok OMK kelompok pemuda kelompok legio maria dan lain sebagainya jadi tidak ada satupun ajaran baru di dalam karismati katolik ingat karismati katolik itu bukan sektor tapi kategorial yang tetap dalam pengajarannya saya pernah ikut makanya saya tahu dalam pengajarannya menggunakan ajaran magisterium gereja katolik jadi kalau ada dari aliran yang sudah dikutuk oleh gereja ortodoks universal disini ngomong di chat itu udah kamu sadar diri aliranmu sudah dikutuk oleh gereja ortodoks universal gereja anda itu adalah heresi ingat itu anda tidak level dengan saya untuk diskusi mohon maaf saya rasa lebih baik yang seperti itu tidak usah ditangkap ya komandan karena dia tidak tahu apa yang kita lagi bahas nah saat ini komandan ternyata ada beberapa ada beberapa manusia yang datang ke sini panas-panas saya juga tidak tahu karena kita hanya membacakan data gereja ya komandan data gereja dari abad kedua komandan kenapa bisa panas-panas ini saya heran ini kok bisa nah begitulah kira-kira akibat dari roh sesat keluar iya ini kan terlihat ya komandan mungkin mungkin kita kan tidak ada tidak ada sangkut pautnya atas yang itu terjadi mungkin karena mereka merasa ini ada kemiripan kali ya komandan ya jadi mereka seperti kayak wah ini adalah pembohong atau bagaimana gitu ya kan ya ternyata gimana ya komandannya malu saya mengatakannya ya begitulah iya betul ya lanjut komandan mungkin bisa dibahas aliran sesat yang selanjutnya komandan ya sorry komandan tadi saya menanggapi itu karena memang ada juga pemikiran yang menuduh karismatik katolik sekaligus juga saya beritahukan bahwa karismatik katolik itu bukan kelompok sektor dalam gereja katolik bukan berdiri sendiri pengajar-pengajarnya dari imam-imam kita juga ada dari orang-orang yang terpelajar juga ada seperti bro charlis ini kemudian juga ada mantan guru saya juga di dalam salah satu grup DGS Apologet juga ada guru saya dulu ketika saya ikut ya saya mempelajari mengenai karismatik katolik ini melalui CAP yang diajari adalah ajaran magisterium gereja jadi kepada saudaraku orang katolik yang ada orang-orang yang kemudian dengan tadi mendengarkan montanus tadi apa yang membedakan montanus Bapak Ibu dia menolak hirarki dia menolak hirarki lalu dia dirikan kelompok sendiri kemudian dia oke dia kemudian selain dia mendirikan lalu dia mengklaim diri dan kemudian dia mengatakan dia tidak mengakui hirarki gereja dan dia adalah parakletos itu parah ya dia parakletos ya dan yang paling parah lagi tadi saya sudah beritahu yaitu nubuat-nubuat palsu itu kan nubuat yang dia katakan kan tidak terjadi dia sudah di abad keberapa tadi abad kedua dia mengatakan akan segera datang akhir jaman di Pepuza oke tapi sampai sekarang tidak ada kan nah berarti apa intinya aliran sesat ya kan nubuat palsu ya seperti itu bisa dikatakan juga komandan karismatik katolik tidak pernah menyatakan bahwa mereka adalah nabi ya mereka tidak pernah menyatakan bahwa kamilah nabi dan kami adalah roh kudus itu sendiri saya tidak pernah mendapatkan hal demikian jadi jauh sekali untuk membahas mengenai montanus kepada karismatik katolik gitu loh teman-teman dimana montanus ini sendiri dia menyatakan dirinya adalah nabi terakhir nabi penutup akhir zaman kemudian dia menyamakan dirinya dengan apa dengan roh kudus jadi jauh ya teman-teman mungkin saya rasa dia belum belajar lebih dalam dan menjadikan itu sebagai apa ya sesuatu terkejutan mungkin ya keterkejutan dia mengenai hal-hal seperti ini saya tidak tahu apakah dia sudah pernah mendapati pengajaran tersebut atau tidak saya tidak tahu ya tetapi ini ini sangat sangat baik sekali untuk kita tahu gitu komandan ya lanjut komandan untuk kealiran yang berikutnya komandan saya balas dulu ini ada chat ya kegiatan besok ini saya ada ngajar ngajar komuni pertama ini ketua komuni pertama sebentar ya saya jawab dulu ini saya ngajar komuni pertama besok di paroki ketua makanya saya tidak tidak mengiakan jadi tidak bisa ditinggalkan itu tidak ada yang ganti nanti oke oke baik ada yang ditambahkan Pak Mancarlis silahkan mengenai karismatik katolik ya karismatik katolik itu berbeda jauh dengan yang karismatik yang lainnya dari aliran denominasi ya kenapa karena memang karismatik katolik itu tidak pernah memisahkan diri dari gereja terus tidak pernah memaksakan orang harus berbahasa roh baru lahir baru tidak pernah terus orang dasar iman gerakan karismatik katolik ya sama dengan iman gereja ya dikatakan tradisi magisterium dan kitab suci dan juga satu lagi karismatik katolik sangat suka dengan yang namanya ekaristi saya pribadi sejak ikut karismatik katolik pun jadi rajin ikut ekaristi bahkan setiap hari waktu itu ya terima kasih oke Kak Savita mungkin ada yang mau disampaikan silahkan Kak Savita silahkan aku gak ada yang menambahkan sih intinya gini ya buat yang di bawah kalau bisa jadilah pendengar yang baik gitu aja kalau ada ada pertanyaan buat yang di atas cantumin aja pertanyaannya gitu itu aja sih kalau dari aku jadilah pendengar yang baik itu aja ya oke komandan ada yang ditambahkan saya rasa lanjut komandan untuk aliran sesat yang telah dikutuk oleh gereja ya lanjut aja lanjut oke teman-teman bagi yang bertanya seperti tadi yang masuk ke dalam tunggu dulu sampai saya selesai baru nanya karena apa kalau kepotong begitu itu gak enak ya maksudnya tidak sampai apa yang disampaikan mungkin Kak Amina boleh di mute dulu yang itu apa namanya chatnya itu dimatikan dulu nanti baru dinyalain lagi oh saya coba ya oke pokoknya yang mau naik ke atas ingat adakan cara sopan santun kan kalau orang lagi bicara dengarkan dulu gitu kalau nanti anda diberikan waktu baru anda bicara nah seperti tadi itu makanya saya tidak bisa menerima karena saya lagi ngomong ya oke baik kita lanjut ya nah teman-teman ada tadi yang sudah disebutkan oleh komandan satu di awal ada satu aliran yang mereka menekankan mengenai sunat namanya aliran adoptisme nah aliran adoptisme ini juga pernah diajarkan oleh beberapa mohon maaf saya sebut saja beberapa pendeta-pendeta ya yang memahami bahwa sebenarnya Yesus itu ketika di dalam kandungan bunda Maria belum Tuhan tapi dia jadi Tuhan itu setelah dibaptis jadi yang menolak Theotokos ini ini seringkali terjadi yang menolak Theotokos sering jatuh kepada ajaran adoptisme ya adoptisme ini nah saya bacakan ajaran adoptisme ini apa sih jadi adoptisme ini adalah pandangan kristologis yang memperlihatkan bahwa Yesus Kristus itu adalah kodrat insaninya yang sempurna tidak bercelah dalam karir duniawinya diangkat ya diangkat sebagai putra Allah pada saat terjadi pembaptisan ya dan ini tidak diterima dalam ajaran resmi gereja yang satu kudus katolik dan apostolik jadi mereka mengajarkan kurang lebih ajarannya seperti ini Yesus itu ketika di dalam kandungan Bunda Maria dia itu manusia biasa kemudian ketika dia besar sampai tiga puluhan tahun lalu dia dibaptis oleh Yohanes pada saat itulah dia diangkat ya diangkat menjadi putra Allah dan kemudian memiliki keahlian pada saat itu keilahian maksud saya memiliki keilahian jadi ada masa di mana menurut adoptisme ini ada masa di mana Yesus itu bukan Tuhan atau keilahiannya hilang sementara ketika di dalam kandungan Bunda Maria baru diangkat atau diberikan lagi keilahiannya ketika dia dibaptis nah ini pengajarannya kemudian Bapak Ibu ada satu yang mereka tegaskan juga dari ajaran adoptisme ini apa itu mereka mewajibkan sunat karena mereka mencontoh tradisi dari keyahudian tapi mereka selalu mengacu kepada Yesus yang disunat pada usia delapan hari nah ingat Bapak Ibu tentang sunat ini di dalam pandangan konsili Jerusalem atau di dalam iman kekristenan pengikut Kristus itu merupakan gambaran dari baptisan jadi baptisan itu sesungguhnya adalah sunat secara rohani jadi tidak lagi disunat secara jasmania tidak diharuskan seperti orang Yahudi dan ini sudah diputuskan di dalam konsili Jerusalem yang sudah pernah kita bahas juga oke saya kira sampai disitu dulu mungkin ada tambahan dari komandan satu karena sudah membaca juga tadi tentang adoptisme ini silahkan komandan aku sudah mengeluarkan semuanya tadi karena ada sedikit tribut ya sebentar saya buka dulu komandan bukunya soalnya bukunya panjang nama bukunya itu The Scringer teman-teman itu aliran sesat yang sudah dikumpulkan menjadi satu dibukukan namanya The Scringer juga komandan dan yang di bahasa Indonesia kan yang tadi menguap injil-injil palsu dalam bahasa Indonesia tapi saya belum sempat membacanya sampai jauh makanya saya baru tahu nanti ya komandan saya buka dulu bukunya silahkan mungkin yang lain mungkin yang lain ada yang menanggapi oke kalau masih belum ada jadi Bapak Ibu adoptisme ini ya saya perlengkapi lagi adoptisme ini menganggap Yesus itu hanya manusia bijaksana saja yang mengikuti perintah Allah dan dia diadopsi dari kata adopsi ya diadopsi oleh Allah ketika selesai dibaptis sehingga dia memiliki keilahian ketika Bapak terdengar suaranya dari surga itu dia mengatakan engkau anak yang kukasihi kepadamulah aku berkenan nah menurut mereka pada saat itulah Yesus itu diadopsi sebagai anak ilahi gitu ya dan ajaran adoptisme ini ini sebenarnya muncul pada abad kedua atau sekitar juga abad ketiga dan dia lebih kepada golongan atau masuk dalam kelompok monarkisme dinamis ya yang kemudian di dalam ajaran-ajaran sesat selanjutnya muncul misalnya di Toledo nanti muncul sebuah ajaran yang menyerupai dari monarkisme ini atau adoptisme ini yang lebih condong nanti kemudian yang disinggung di dalam konsili Toledo yaitu yang disebut sebagai semi-arianisme padahal itu juga sebenarnya bukan hanya semi-arianisme tetapi dia juga sebenarnya monarkisme atau adoptisme yang ada perkembangannya berkembang gitu ya oke komandan tadi ada mau disampaikan silahkan ya saya mau tambahkan bahwa adoptisme ini dibawa oleh seseorang ya yang pertama kali itu dari Roma namanya Theodotus komandan pada tahun 190 masehi kemudian dibawa lagi oleh saudagar kulit itu namanya samakan asal dari Bizantium komandan nah ini juga dipopularkan kembali sama Paulus dari Samusata begitu komandan nah pertama kali itu dibidatkan oleh Paulus Victor ternyata komandan dari Roma lalu kemudian Paulus dari Samusata juga membidatkan ini dalam sinode Antioquia tahun 268 masehi teman-teman jadi perjalanannya mengenai adoptionisme ini memang sudah sudah terkenal banget ya mengenai bahwa Yesus itu hanya manusia biasa dan dia hanya diangkat oleh Allah diangkat oleh Allah dalam rupa pembatisan itu ketika Allah yang menyatakannya melalui roh kudus yaitu dengan gambaran burung merpati ya kalau kita lihat dari ikon-ikon kita nah disitu menyatakan bahwa inilah anak yang kukasihi kepadanya kuperkenan jadi mereka seperti menganggap bahwa Yesus adalah yang diangkat oleh Allah menjadi anaknya bukan merupakan hasil darinya maksudnya bukan yang berasal daripadanya melainkan yang diangkat yaitu manusia suci yang diangkat begitu teman-teman menurut dari adoptionisme ini itu komandan dari saya komandan tambahan ya mungkin ada yang mau menanggapi dulu silahkan paman caris sudah cukup lengkap paman saya sudah dengar juga tapi memang sudah cukup lengkap ya jadi teman-teman sebenarnya di dalam konsilinikea ini juga sudah dikutuk ya ajaran sesat ini yaitu adoptionisme ini ya jadi dikutuk di dalam konsilinikea jadi konsilinikea itu sebenarnya ada beberapa aliran sesat secara secara bersama itu dikutuk juga ya dan kemudian ini nanti berkembang ajaran ini teman-teman yaitu dia nanti kemudian jadi adoptionisme ini kemudian nanti masuk di ajaran ajaran sesat kemudian ya nanti misalnya ajaran sesat ebionitme ya dia nanti masuk ke situ juga pengajarannya dari ajaran ini jadi hampir serupa ya pemahamannya bahwa Yesus itu hanya manusia bijaksana yang dilahirkan oleh seorang perempuan dan dia bukan logos ya dia bukan firman Allah dia bukan yang datang dan keluar dari Allah dia itu ya hanya manusia biasa manusia bijaksana gitu ya dan kemudian dia diangkat oleh Allah atau diadopsi oleh Allah ya melalui ya baptisan tadi seolah-olah dia dinobatkan kira-kira begitu ya dengan kata-kata engkaulah anak yang kukasihi kepadamulah aku berkenan ia dinobatkan sebagai anak Allah jadi dengan kata lain disini menolak tentang keberadaan logos terutama dalam Injil Yohanes tentunya meskipun ini juga mereka mengutip bagian-bagian kitab suci yang menjadi pendukung dari ajarannya terutama tadi perkataan Allah Bapak ketika Yesus dibaptis karena gini Bapak Ibu ya kenapa para bapak-bapak gereja sempat mengatakan bahwa ciri-ciri dari para heresi itu biasanya mereka hanya mengambil sebagian dan membuang yang lain tidak melihat kitab suci secara holistik sehingga pengajaran yang mereka ajarkan pasti keliru ya seperti ini adoptisme juga mengutip kitab suci dia juga mengambil kitab suci yang kanon ini Bapak Ibu tetapi dengan pemahaman yang beda oke seperti tadi montanisme dia mengambil kitab suci yang kanon tapi dia buat pemahaman yang berbeda tidak sesuai ajaran magisterium gereja tidak sesuai ajaran yang diterima oleh para rasul oleh para Bapak Apostolik para Bapak gereja dia membuat pemahamannya sendiri menurut pengertiannya sendiri nah hati-hati juga kepada saudara-saudara kita yang suka mengambil ayat kitab suci untuk melegitimasi pendapat pribadi bahaya itu bahaya oke ada pendapat lain yang mau disampaikan teman-teman sudah ya komandan sudah ya lanjut 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 aja lanjut ya karena tadi saya sudah sebutkan ya oke satu aliran lagi ya kalau begitu saya ambil yang berkaitan dengan adoptisme aja dan ini kemunculannya di Zazirah Arab aliran ini namanya Ebionitme ya Ebionitme jadi Ebionitme ini adalah dari kata Ebion Ebionit ini artinya adalah orang-orang miskin artinya ya jadi ada sebuah perkumpulan di wilayah Jazirah Arab yaitu mereka adalah Kristen Yahudi maksudnya Yahudi di sini bukan agama tapi suku ya mereka adalah Yudais Yudaisme dalam arti bukan keagamaan tapi mereka adalah pengikut Yesus oke nah lalu mereka membuat kelompok yang disebut Ebionit ya sesuai dengan kelompok mereka ya mereka adalah orang-orang miskin nah mereka mengajarkan ya suatu ajaran yang hampir sama dengan apa yang diajarkan oleh adoptisme ya mereka mengatakan begini diwajibkan setiap orang mengikuti hukum Musa jadi mereka secara ketat mengikuti hukum Musa Bapak Ibu masih ingat gak kisah para rasul ada orang-orang farisi Kristen ya orang-orang farisi Kristen yang datang ke Antiohia kemudian mereka mengatakan pokoknya semua yang menjadi Kristen harus mengikuti hukum Musa nah saya bacakan untuk mengingatkan kita ya kisah para rasul 15 ayat 5 kisah para rasul 15 ayat 5 Bapak Ibu bisa buka juga nanti tetapi beberapa orang dari golongan farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa nah selain adoptisme tadi yang mewajibkan hal sunat dan mengikuti hukum Musa secara ketat Bapak Ibu Ebionitma juga sama mereka mengatakan demikian Ebionitma adalah sebuah sekte Kristen Yahudi yang mewajibkan untuk mengikuti secara ketat hukum Musa hukum sunat dan menyangkal keilahian Yesus mereka menyangkal keilahian Yesus mereka hanya memandang Yesus sebatas anak Yusuf dan Maria bisa dikatakan mereka hanya mengatakan Yesus itu hanya manusia saja yang dilahirkan karena hubungan suami istri Yusuf dan Maria tidak lebih daripada itu pertanyaannya apakah kemudian ajaran Ebionitma ini tersebar luas di Jazirah Arab sekitar abad-abad ke-3 ke-4 ya sangat-sangat luas tersebar bersamaan dengan aliran-aliran sesat yang dikutuk di tahun 325 itu kan dibuang dibuang ke wilayah terutama Jazirah ya Aryanisme nanti juga sama Nestorianisme juga sama di lain waktu kita bahas itu juga sama nanti ngumpul di sana mereka ngumpul di sana ya jadi Ebionitma Bapak Ibu mewajibkan mengikuti hukum Musa baik itu hukum perayaan hukum ibadah kemudian hukum sunat kemudian mereka menyangkal keilahian Yesus mereka menuduh justru bahwa Yesus itu anak biologisnya Yusuf dan Maria hampir mirip dengan yang muncul nanti juga di abad ketiga bersamaan itu ya ada aliran yang namanya anti dikomarianisme seperti itu di lain waktu kita bahas itu saya berikan dulu kepada teman-teman yang mungkin menanggapi silahkan paman Charles atau Kak Safita atau komandan silahkan ini ini sangat berkaitan juga tadi mengenai adoptionisme bahwa kalau aliran yang tersebut tadi Ebionis ya komandan Ebionis ini kan juga salah satu toko yang sangat center pada saat abad-abad ke-6 komandan ternyata toko ini di isinya nyilir juga mengambil aliran-aliran lain untuk dia membuat sekte baru komandan ini yang saya baca di Katolik Enswar ya komandan dimana dia mengambil dari aliran-aliran yang telah dikutuk oleh kekrisenan bahkan bahkan mengambil sebagian juga yang ada di dalam kitab suci kita komandan nah kalau kita lihat Ebionis ini sebenarnya mereka ini motivasinya apa sih komandan apakah untuk uang atau bagaimana komandan soalnya kalau saya baca ya dari yang mereka tulis ini seperti terlalu melebih-lebihkan atau menghiperbolakan gitu bahkan apakah itu juga merupakan cara pola pikir orang yang ada di jajira Arab atau bagaimana komandan silahkan bisa dikatakan pertama mencari nama tentunya mencari nama diakui dalam perkumpulannya memiliki jabatan tentu saja dengan memiliki nama baik ataupun jabatan dihormati oleh orang dan dengan mudah akses yang lain termasuk akses uang termasuk akses untuk memerintahkan sesuatu kepada orang lain karena sudah diakui maka kemudian itulah kenapa mereka mencoba menyebarkan ajaran-ajaran yang menyimpang ini mencoba menyebarkan ajaran-ajaran ini dengan dengan tujuan supaya nanti nama mereka ini kan diaku-aku gitu ya dipuja-puji dengan begitu motivasinya tentu saja motivasi duniawi ya entah itu banyak dari pengajar aliran-aliran sesat tadi kan kita lihat mereka mengambil keuntungan-keuntungan ya entah itu dari sisi mereka bisa semena-mena ya memberikan pengajaran-pengajaran yang keliru sekalipun seperti tadi pelacur bapit kan ya mereka mereka yang mengikuti dia kan tidak mungkin mengatakan kami gak mau mengikuti itu tapi ya otomatis karena apa ya sudah-sudah diaku-aku ini orang ini adalah tokoh kita gitu ya ya sama seperti yang kemudian nanti diusir juga dalam konsili-konsili itu mereka kemudian menyebarkan bahkan nanti kalau kita bicara di pertemuan berikutnya teman-teman saya ingin menunjukkan kepada teman-teman bahwa ajaran Nestorianisme itu sampai abad ke-7 itu sampai ke India dan sampai ke Sibolga ada buku sejarah gereja kemunculan apa namanya agama katolik di kampung saya kemudian menulis sejarah itu penulisnya pastor dari OFM Cup ya nah nanti di lain waktu saya akan membacakan itu bagaimana perjuangan dari aliran-aliran sesat itu mereka tersebar luas juga tetapi saya mengingat lagi nasihat Gamaliel teman-teman jika mereka tidak berasal dari Tuhan suatu waktu akan hilang nah seperti yang terjadi dengan yang saya sebutkan tadi salah satunya meskipun belum kita bahas yaitu Nestorianisme itu sampai di abad ke-7 dia sudah sampai di Sumatra di Barus ya atau bahasa apa namanya Sheikh Al-Armini itu mengatakan apa namanya Fansyur ya disebut sebagai Fansyur oke kemudian dikatakan mereka membuat gereja bahkan di sana nama gerejanya Santa Perawan Maria tak bernoda dan ternyata setelah diteliti dan menurut buku sejarah yang saya baca itu itu daerah dulu dimana ada gereja itu sudah tenggelam tapi saya kurang tahu dan juga peneliti sejarah ini yaitu pastor ini mengatakan tidak diketahui pasti saat ini di daerah Sibolga mana yang dulu ada gereja itu dan itu dulu adalah jalur perdagangan dari India ke Sumatera yaitu Sibolga itu yang Fansyur itu nah teman-teman itulah kehebatan saya kasih contoh saja motivasi dari pengajaran sesat ini yang luar biasa ya termasuk Ebyonit ini dia juga menyebarkan secara luas di Mesir Afrika Utara negara-negara pokoknya di jazirah itu dia sebarkan juga bahkan nanti ajaran yang dia yakini ini nanti ada seorang pendeta ya pendeta yang merupakan saudara dari seorang perempuan ya perempuan janda kaya itu nanti juga pendeta ini ternyata penganut Ebyonit dan Ebyonit ini yang dianut oleh orang ini dicampur dengan pengajaran Aryan oke nah nanti kita bahas di waktu selanjutnya maka teman-teman jangan terlambat kalau kita live di waktu-waktu yang akan datang sampai disitu dulu komandan bahkan komandan ya bahkan nanti besok juga kalau sudah menyentuh tuh kepada Ebyonit dan juga Aryan ya itu saya juga akan membuka mengenai sejarah mengenai Mawiyah komandan ratu dari Arab Suria yang dia merupakan Kristen juga Kristen pertama di Arab Suria ya seorang ratu dan dia penganut Aryan komandan nah ini nanti juga saya akan bawa nanti besok komandan sebagai penengkap data kita bahwa memang hal-hal ini sudah pernah terjadi dalam sejarah kekristenan ya komandan nah bagi teman-teman yang ingin menonton ulang lagi tadi yang sudah kita sampaikan mengenai aliran-aliran palsu yang telah dikutuk oleh gereja seperti kita tadi sudah tahu ya Karpokorus itu yang menyatakan bahwa adanya bidadari ya komandan ya terus montanus yang menyatakan dirinya adalah seorang nabi komandan tolong jangan disebut bidadari saya jadi pengen loh oh oh iya oke lanjut canda iya iya lalu montanus yang menyatakan dirinya adalah seorang nabi ya nabi terakhir ya akhir zaman teman-teman jadi ini merupakan hal pengetahuan yang baru nih bagi mungkin bagi mereka yang baru mendengar ya teman-teman nah buku tadi yang sudah kita bahas dan sudah kita baca itu belum semuanya kita baca teman-teman karena terlalu banyak banget memang alirannya ya dalam catatan saya aja udah ada 20 aliran komandan sampai keriting jari saya mencatatnya komandan tapi disampaikan juga sama komandan jadi mau ditambahkan apa ya paling cuman ya siapa yang yang mengutuknya konsili berapa hanya itu seperti itu saya komandan dan juga besok mungkin lebih dipertajam lagi mengenai siapa saja yang mendukung aliran ini untuk dia semakin gencar komandan itu mungkin dari saya komandan sebagai penutup ya mungkin dari teman-teman dulu sebelum saya Rasa Vita ada yang mau disampaikan sementara gak ada enerjiku udah habis baik Pak Mancaris silahkan tidak ada juga nanti kalau buku coba saya usahakan kalau ada oke teman-teman juga kalau seandainya minta bantu ke saya saya juga bisa bisa membantu untuk cari di Obor atau di Kandisius kalau minta bantu ke saya tetapi saya juga takut nanti dikira saya menipu orang karena ini medsos masalahnya jadi kalau yang belum dekat dengan saya saya takut untuk pesan dengan saya yang sudah dekat melalui WA dan lain sebagainya bisa saja oke ya gitu kemudian saya closing statement teman-teman semua saya dan komandan satu dan teman-teman yang lain ini ya membuat sebuah bisa dikatakan begini ya kalau di dalam pembelajaran ini adalah modul-modul judul-judul untuk dibahas supaya umat kita mengerti bahwa dulu dalam sejarah gereja ada loh aliran-aliran sesat seperti ini dengan demikian umat katolik tidak jadi umat yang kagetan kaget kok ada ini enggak tapi biasa saja gitu ya karena sudah tahu apakah ini lazim diajarkan dimana-mana tidak lazim saudara-saudariku mohon maaf nih tidak lazim diajarkan ini dan saya juga bukan ahli dari bidang ini secara murni tetapi paling tidak saya pernah mempelajarinya sehingga memang saya ada rujukan-rujukan ketika ngomong karena apa ketika saya merujuk berarti kalau ahli ngomong mereka juga sama ada rujukannya nah sehingga disini bukan berarti saya itu tidak mau berdiskusi dengan orang lain toh di beberapa kesempatan saya masuk ke komal-komal orang lain kok seperti paman charlis di hari apa itu saya masuk ke dalam dan saya tidak meminta saya didengarkan di komal itu ini untuk klarifikasi saja kepada teman-teman tadi yang merasa kok seperti ini oke nah kenapa saya menekankan kita harus benar-benar memperhatikan atau benar-benar sesuai dengan topik yang kita bahas pertanyaan-pertanyaan boleh disampaikan setelah selesai narasumber ataupun orang yang berkata seperti komandan satu paman charlis kasafita selesai bicara dulu baru kita ngomong karena ini bukan seperti di youtube kalau di youtube kan cepat-cepat kita ini kalau ini kan sudah mendengung terlebih dahulu sebelum berkata-kata nah sehingga teman-teman saya meminta kepada teman-teman yang ingin berpartisipasi tanya di kolom chat seperti tadi ada beberapa ya mohon maaf mungkin komandan satu juga capek jarinya untuk naik turun-naik turun tapi itu lebih bagus atau kalau masuk ke dalam lihat waktunya saya harus bertanya ini ada tamu misalnya paman charlis lagi ngomong atau kasafita atau kemandan satu tunggu dulu diam dulu gitu ya karena apa terganggu banget bapak ibu kalau kita lagi ngomong langsung dicela disela maksud saya langsung disela gitu nah itu terganggu sekali bisa-bisa blank gak tahu apa lagi yang harus di omong nah teman-teman semua semua yang kita live-kan disini itu di live-kan di youtube dimasukkan ke youtube kenapa sebagai dokumen kita juga suatu waktu ini kita butuh juga gitu ya dan saya akan berusaha keras bagaimana caranya supaya saya juga bisa masukkan ke youtube ini mungkin saya harus mempunyai alat-alat atau paling tidak memori yang besar untuk memotong diskusi-diskusi itu saya potong part-part berapa saya berusaha untuk memasukkan di tiktok ini tetapi mungkin bukan sekarang mungkin di waktu-waktu yang akan mendatang nah saya yang terakhir ini adalah saya terima kasih kepada komandan satu dan teman-teman yang lain yang punya konsep seperti ini di awal-awal saya kan kurang aktif di tiktok ini dengan konsep yang ada ini saya semangat sekali gitu ya saya semangat sekali nah kalau kita mau masuk untuk diskusi-diskusi tertentu boleh di request secara keseluruhan orang manapun boleh masuk bisa di request tetapi sesuaikan dengan jadwal saya dan jadwal komandan paman caris kak safita harus sesuai artinya apa tidak mengganggu kepentingan yang lain yang lebih penting daripada sekedar di tiktok ini kan begitu oke ya di DM juga sama ditanya di DM ya teman-teman yang mau bertanya memberikan informasi dan lain sebagainya beberapa waktu yang lalu hari ini tadi komandan satu saya membaca dari yang pengikut tiktok ini tapi mengirimnya di apa namanya di IG saya dikirim di IG memang nanti saya beritahu ke komandan saya chat nanti dia meminta membahas suatu topik tertentu tetapi sepertinya nanti di waktu-waktu yang agak lama itu ya karena kita ini kan sedang merangkai apa namanya supaya ada mata rantai ini yang kita pembahasan ini supaya tidak kemudian terputus begitu nah begitu paman caris ada yang mau disampaikan ya saya setuju bahwa memang kita seperti kurikulum ya kita bahas per part per part bahwa memang ini sekarang kita lagi bahas injil-injil apokrif yang memang dipakai dipakai oleh ajaran-ajaran yang lain sekarang bahwa ini nah kita mau menunjukkan bahwa memang ajaran ini sudah ada dulu dan sudah dinyatakan sesat oleh gereja dan ya semoga tidak diikuti lagi kedepannya terima kasih ya komandan silahkan atau Kak Savita Kak Savita silahkan oke aku cuma mau menambahkan buat yang di bawah tolong bedakan antara room diskusi room debat sama room pengajaran sekian dan terima kasih ya terima kasih Kak Savita pesannya oh iya ini pesan saya saya ke Romoengga Romoengga nanti saya kalau Romoengga live saya masuk nanti kami ini ada proyek dengan dengan komandan satu ini ya nanti saya omongkan ke Pak Terengga saya kirim saya kirim WA nanti Pak Terengga ya oke saya DM nanti oke itu aja pesanku silahkan komandan satu kalau masih ada ya aku ingin mengulangi lagi teman-teman besok kita masih tetap membahas mengenai aliran-aliran yang telah dikutuk oleh gereja ya ajaran-ajaran yang seperti tadi ya teman-teman karena ini ajarannya sangat banyak dan ini bukan hanya kitab palsu saja teman-teman tapi ajaran yang sudah menggerogoti menggerogoti gereja dari dalam nah bagaimana gereja bisa bertahan dari hama-hama tersebut dan apa yang dilakukan oleh gereja itu nanti bisa kita lihat besok ya mungkin aku akan lebih kepada pendalaman sejarah karena tadi saya gak sempat komandan karena paman saya menikah jadi saya gak sempat untuk menulis gitu makanya buru-buru ya sedikit lah saya tulis tapi komandan sudah menyampaikannya dengan saat luas tetapi belum belum saya juga bawa ke dalam sejarah yang melatar belakang ini kenapa bisa cepat sekali disebarkan komandan ada apakah ada ikut campur pemerintah pada saat itu atau memang karena kepintarannya dalam marketing nah ini nanti kita bahas juga komandan besok nah untuk yang namanya kita pengajaran ini teman-teman kenapa saya dan DGS itu sengaja membuatnya runut ya jadi gak mumet untuk belajar gak loncat-loncat istilahnya kalau kita lihat buku seperti yang dibilang oleh paman cari tadi seperti kurikulum jadi ada silabusnya kita membahasnya benar-benar runut jadi orang yang nontonnya gak mumet kepala gak boseng dia nah kita bahas dimana dulu pertama sekali apa yang paling fondasi baru nanti yang lainnya yang lain akan bisa ya dengan mudah untuk diikuti karena apa karena kita sudah punya dasar yang kuat oh kalau ada yang nilainya sedikit seperti ini ini udah pernah dibahas ini udah udah ya bukan sesuatu yang aneh lagi tetapi ini sudah sudah pernah gitu untuk dibahas begitu sih komandan dan terima kasih buat teman-teman udah setia banget ya 3 jam 2 jam ya 2 jam kalian nonton ini dari awal hingga akhir ini benar-benar membuatku sangat merasa diberkati ya dan merasa terhormat sekali gitu teman-teman kalau bisa besok juga harus bisa semakin ramai dan bisa di-share juga teman-teman live-nya ini kepada saudara-saudara kita yang lainnya begitu teman-teman terima kasih ya baik teman-teman semua saya pimpin doa penutup dari kegiatan kita ini jangan lupa nanti yang baru bergabung saya download ini mungkin saya live-kan besok supaya bisa mengikuti oh yang baru hadir kawan nanti bisa mengunjungi di youtube ada apa namanya ada beberapa yang sudah kita bahas disana bisa ditonton dulu kemudian ini mungkin besok karena biasanya dia upload dulu di live center nanti saya download baru saya upload besok atau nanti malam jadi besok bisa ditonton atau kapanpun sudah ada di youtube sama namanya DGS official atau DGS channel nah teman-teman yang memberikan gift-nya juga terima kasih saya tidak terlalu berharap tetapi terima kasih untuk kopinya kalau ngopi secara langsung juga boleh lah kalau nanti main ke Jabodetabek teman-teman beritahukan saja supaya saya siapkan waktu dalam kesibukan saya untuk bisa berjumpa dengan teman-teman semua sprite mohon maaf ya ini sudah di akhir nanti tapi jangan lupa untuk menonton yang sudah dibahas sebelumnya ataupun yang ini nanti bisa ditonton juga terima kasih story maker dan teman-teman terutama nih partnerku yang ganteng jadi dukungannya supportnya itu sangat penting penting partner kita ini anak-anak yang untuk itu ya kemandannya dengan kehadirannya sudah mensupport ya iya sudah sangat mensupport wah luar biasa sekali bahkan bahkan yang lagi yang saya semangat-semangatnya untuk kita nanti tahun depan ya kemandan aduh saya gak saya gak bisa sabar untuk ini nanti dibicarakan ya kemandan ya sama Romo Engga pasti pasti saya bicarakan karena ini bagus Romo Engga kami ada sebuah program ya tertentu yang ini benar-benar untuk membangun umat kita untuk kepentingan KTK sekitar di media sosial ini dan di seluruh media-media lain lah jadi nanti saya bicarakan ke Romo Engga tapi mungkin secara khusus nanti saya kasih nomor saya ke Romo Engga di waktu kosong Romo nanti saya mungkin bisa telpon itu apa namanya yang saya mohon kepada Romo ya oke Romo nanti kalau live saya mau masuk Romo ya tapi kalau tidak live ya sudah baik teman-teman masih ada gak pesan dari teman-teman kepada Romo Engga ini kalau tidak saya tutup dengan doa baik kalau begitu saya kira tidak ada ya teman-teman semua saya mohon maaf atas kata-kata yang salah atau sucapan saya dan yang tidak berkenan pada teman-teman semuanya ya karena demi lancarnya kegiatan kita ini oke teman-teman semua mari kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Allah Bapak yang maha baik terima kasih atas penyertaanmu ya Tuhan terima kasih atas ilmu pengetahuan yang kau berikan pada kami kami menyadari bahwa kami tidak mengerti apa-apa tetapi semuanya berasal daripadamu dan kami tidak mampu berbuat apa-apa dari diri kami sendiri kiranya apa yang kami sampaikan memiliki kekuatan dan daya roh yang daripadamu sehingga berguna bagi orang yang mendengarkan dan bermanfaat bagi mereka Allah Bapak yang maha baik berkatilah apa yang telah kami mulai ini sehingga kami juga meneladani Santo Franciscus yang mengatakan marilah kita mulai karena sesungguhnya kita belum berbuat apa-apa dan sesungguhnya kami sebagai seorang Katolik belum berbuat apapun untuk kerjamu kiranya engkau memberkati kami memampukan kami di tengah-tengah kegiatan-kegiatan kami yang cukup banyak untuk memberikan diri dalam pelayanan kepadamu baik melalui kegiatan di medsos ini maupun di paroki di lingkungan dan wilayah kiranya juga engkau melimpahkan berkatmu kepada kami yang ada di room ini sehingga kami semua dilimpahi kesehatan jasmani dan rohani dan kami hidup dalam sukacita doainya Tuhan di hadapanmu dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin dalam Tuhan di Bapak dan Putra dan Roh Kudus Terima kasih Mama Charles Kemandaan Satu Rasa Kita Terima kasih Kemandaan Satu Terima kasih dari awal penemani ya oke terima kasih Romo Engga oke terima kasih Romo Engga ya teman-teman terima kasih Romo Engga Amin 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 terima kasih Tuhan di Bapak